Di tengah penantian pengungkapan kasus pembunuhan di Subang, istri Yoris memberikan kabar mengejutkan. Pasalnya, Amalia korban pembunuhan seolah memberikan isyarat kepada keluarganya soal sosok pelaku lewat mimpi. Dalam mimpinya, Amalia mengungkapkan pelaku berusia 24 hingga 25 tahun. Dilansir Tribun Jabarutahidi Istri Yoris, Yandi Yanti Jubaidah memberikan keterangan. Ia pun menceritakan jika dirinya sempat bermimpi mengobrol dengan adik iparnya Amalia Mustika Ratu. Di dalam mimpinya, Yanti bertanya kepada Amel apakah ia sudah memberikan kabar kepada sang pacar yang bernama Diki. Amel pun kata Yanti menjawabnya dengan enggan memberi kabar ke Diki karena tak ingin membuat sang pacar khawatir. Yanti kembali melanjutkan ceritanya setelah Amalia atau Amel berbicara, ia tiba-tiba menghampirinya. Yanti menceritakan Amel langsung duduk di sebelahnya. Saat Amalia duduk di sampingnya, ia menandak bertanya siapa pelakunya. Sayangnya, kata Yanti setelah Amalia berusaha memberitahunya, ia langsung terbangun dari tidurnya. Ia pun juga menceritakan bahwa di dalam mimpinya, Amalia merasakan badannya pegal-pegal. Setelah dua hari berturut-turut bermimpi, diakui Yanti ia juga kembali bermimpi pada hari ke-40 kematian Tuti dan Amalia. Pada saat itu, ia bermimpi kedua korban sedang mengemasi baju yang mereka masukkan ke dalam koper. Dari beberapa mimpi yang dialaminya, Yanti tak ingin berspekulasi, namun ia anggap hal tersebut sebagai firasat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!